Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kali ini kita akan coba Membahas tentang aljabar Dalam video ini Kita Akan tunjukkan bagaimana Cara penyelesaian Penjumlahan aljabar Dan pengurangan aljabar Seperti pada layar kita lihat Ada soal 3x ditambah 2y Tambah 4x Tambah y Dalam mengerjakan ini Kita terlebih dahulu mengetahui 3 ini sebagai apa X nya sebagai apa 3 itu sebagai Koefisien Koefisien X nya ini adalah Variable Sama dengan 2 2 adalah koefisien Y ini Variable 4 koefisien X adalah Variable Kemudian Ini Y Sebenarnya Tersimpan 1 Jadi koefisiennya 1 Variablenya Y Jadi ada 3x 2y Tambah 4x Tambah y Ya Dalam hal ini 3x ini Satu suku Kemudian 2y Suku 4x Suku Y juga Suku Jadi dalam mengerjakan Penjumlahan aljabar Kita lihat Yang sesuku Yang sejenis Ya Kita perhatikan 3x Berarti yang sesuku dia dengan 4x Perhatikan Variable nya Dia sama-sama dengan x Ya X Dia pangkat 1 juga pangkat 1 Ini yang bisa kita jumlahkan 3x Ditambah 4x Sama dengan 7x Ya Kemudian Kita lihat Suku yang lain Ada 2y Kemudian ada y Kita jumlahkan 2y Ditambah y Ini tadi kita sampaikan Ini adalah 1 Berarti 2y Tambah 1y Itu berarti 3y Berarti ditambah 3y Jadi jawaban 3x Tambah 2y Tambah 4x Tambah y Sama dengan 7x Ditambah 3y Itulah dia jawaban Untuk Contoh pertama Kita kasih contoh yang lain Misalnya 4a Ditambah 3b Ditambah 4a Kuatrat Ditambah B Lihat 4a Ditambah 3b Ditambah 4a Kuatrat Ditambah B Ya Perhatikan 4a Ya Tidak Sesuku Dengan 4a Kuatrat Kenapa Karena A disini Pangkatnya 1 Sedangkan Disini 2 Ya Jadi tidak Sesuku Tidak Tidak Sejenis Maka Dia pisahkan Tidak Bisa Dijumlahkan Sedangkan 3b Dengan B Itu Dia Sejenis Sama-sama Pangkat 1 Ya Patokan Kita Dalam hal Ini Yaitu Di Variable Ya Sehingga Sehingga Hasilnya Ini 4a Kuatrat Ditambah 4a Ditambah 3b Ditambah B Sama Dengan 4b Itulah Dia jawabannya Untuk Contoh Yang Kedua Kita Kasih Contoh Lagi Biar Lebih Mengerti Dan Lebih Paham Oke Kita Ganti 3p Tambah Ki Tambah 2ki Tambah P Sekarang Ada Variable P Ada Variable Ki Ada Variable Ki Ada Variable P Kita Lihat Dia sejenis Cari yang sejenis 3p Dengan Yang mana Dengan P Ini dia 3p Ditambah P Jadi Hasilnya Berapa 4p Kemudian Mana Lagi Ki Ditambah 2ki Berarti Ki Ditambah 2ki Ini Satu Tambah 2ki Jadi 3ki Jawabannya Adalah 4p Ditambah 3ki Itulah Dia Aljabar Dalam Hal Penjumlahan Mudah-mudahan Bisa Dimerti Oke Kita lanjutkan Pembahasan Tentang Pengurangan Dalam Aljabar Dalam Layar Kita Perhatikan Ada Soal Yang Akan Kita Selesaikan 3p 3p Dikurang Ki Dikurang 2p Dikurang 3ki Sama Hal Dengan Penjumlahan Tadi Kita Akan Cari Suku Yang Sejenis Suku Yang Sejenis Kita Akan Cari Dulu P Ini Dia 3p Mana Yang Sama Ada 2p 3p Dikurang 2p Maka Hasilnya Tinggal Satu Jadi P Masuk Kita Min Ki Dikurang 3ki Min Ki Kurang 3ki Min 1 Dikurang 3 Berarti Min 4ki Lanjut Kita Contoh Yang Kedua 6x Kurang 8y Dikurang 10x Dikurang 3y Cari Yang Sejenis Dengan X Mana Dia Ada 10x 6x Dikurang 10x Berapa Dia Min 4x Min 8y Dikurang 3y Min 8y Dikurang 3y Berarti Dia Berapa Min 11y Berikutnya 15y Dikurang 8x Dikurang 25y Dikurang 9x Cari Yang Y Tapi Terlebih Dahulu Kita Dahulukan Yang X Kenapa Karena Mendahulukan Mana Abjek Yang Terlebih Dahulu Kita Lihat X Min 8x Min 9x Min 8x Dikurang 9x Berarti Min 17x Berikutnya Mana Y 15y 15y Dikurang 25y 15y Dikurang 25y Berarti Minus 10y Itulah Jawabannya Sama Dengan Pengerjaan Di Penjumlahan Di Pengurangan Juga Sama Kita Tinggal Cari Mana Dia Suku Yang Sejenis Inilah Dia Penjelasan Tentang Penjumlahan Dan Pengurangan Dalam Algebra Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh